Lama menunggu, lama menunggu dengan rasa takut, keringat mulai mengucur deras. Akhirnya, keempat saudaranya itu datang menjemputnya. Jumpa lagi bersama Arman dalam cerita misteri. Di video ini, Arman sudah menyiapkan sebuah cerita kejadian mistis yang pernah dialami oleh seseorang. Dan Arman kembali menceritakan kejadian tersebut dengan ringkasan cerita mistis. Dan ini agar mudah dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Tanpa menunggu waktu berlama-lama, yuk kita saksikan saja ceritanya. Kejadian ini dialami oleh seorang pria bernama, sebut saja kita beri nama Donnie. Donnie itu hendak melakukan perjalanan, yaitu pulang ke kampung halamannya. Dengan mengendarai mobil kijang bak terbuka. Di dalam perjalanan pulang kampung halaman, Donnie melalui jalan tol untuk mempersingkat waktu. Donnie pun mengenakan petunjuk, yaitu dia memakai Google Maps. Jadi, dia hanya melakukan melalui handset ya. Jadi, dia hanya mendengarkan saja apa yang dikatakan oleh Google Maps. Jadi, di saat dalam perjalanan melalui jalan tol, ia merasa ada kejanggalan. Suara petunjuk dari Google Maps itu mengarahkan Donnie untuk keluar tol. Tak hanya itu, ia juga mengalami kejadian yang bikin kita merinding. Jadi, setelah keluar dari jalan tol, di kaca sebelah kiri, ada sosok perempuan yang mengetuk kaca tersebut. Tok, 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 tok. Lalu, si Donnie mulai ada yang aneh, dan saat itu juga dia merinding ketakutan. Di sekejur tubuhnya itu berdiri, meremang semua bulu romanya, sampai dia sebenarnya sudah nyaris tidak konsentrasi. Karena rasa ketakutan itu, ada yang mengetuk pintu. Tok, 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 mengetuk pintu. Di kaca jendela sebelah kiri. Dan, dia pun tetap melanjutkan perjalanan. Setelah satu jam perjalanan, Donnie berhenti. Lantaran, mobilnya tak bisa berjalan. Karena mobilnya tidak bisa berjalan, dia pun akhirnya turun dari mobil. Dengan menggunakan lampu senter HP. Karena, lokasinya itu sangat gelap. Ya, sepi sekali. Tidak ada seorang pun yang lewat. Karena itu, dia berpikir tadinya jalanan, kan? Jadi, dia keluar. Mama kai senter HP. Dia pun bingung, serta kaget. Dan baru menyadari bahwa dirinya berada di tengah area persawahan. Dia masuk melalui jalan hutan. Donnie merasa heran. Kok saya bisa melalui jalan persawahan yang penuh batuan? Ya, batunya besar-besar. Dan juga sempit jalannya. Karena sebelumnya, ia merasa bahwa ia melaju sangat kencang dengan kecepatan 80 km per jam. merasa ada yang aneh. Dan, rasa takut pun mulai muncul. Serta bingung, apa yang terjadi? Dia, buru-buru ya, masuk ke dalam mobil tersebut. Dengan perasaan takut, dia pun menelpon salah seorang saudaranya untuk menjemputnya melalui Sherlock yang dikirimkan melalui telepon selulernya. Itu, memakai HP dia Sherlock kepada saudaranya. Lama menunggu, lama menunggu dengan rasa takut. Keringat mulai mengucur deras. Akhirnya, keempat saudaranya itu datang menjemputnya. Dan, mereka semua terheran-heran dan menanyakan, kenapa bisa sampai ke tempat ini? Dan, nyasar melalui hutan persawahan dengan jalan sempit dan berbatuan. Ya, beruntung sekali sebenarnya Donny dalam keadaan selamat saat nyasar ke dalam hutan. Karena, di sisi kiri dan kanannya banyak jurang yang cukup dalam. Menurut cerita warga setempat, di lokasi itu, warga juga sering terjadi penampakan makhluk halus dengan berbagai wujud. Tak sedikit orang yang menyebut jika kejadian yang dialami Donny tersebut, itu berkaitan dengan makhluk halus yang sering mengganggu di wilayahnya. Memang terkadang, sesuatu yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Jadi, pesan dari cerita ini adalah, jika kita hendak pergi melakukan perjalanan jauh, jangan lupa kita berdoa, mohon perlindungan, dan dijauhkan dari segala tipu daya setan yang menyesatkan. Sebenarnya, kisah ini terimperasi dari cerita dan pengalaman yang pernah ada dan banyak terjadi di masyarakat. Langsung saja, Arman pamit dan undur diri dan akan kembali dengan kisah-kisah mistis selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.